dia tidak ada wajahnya dia tidak ada wajahnya dia tidak ada wajahnya timnel dulu ya timnel Halo semuanya selamat datang kembali lagi dengan gue Gm90net jadi di video kali ini gue akan menemani kalian dengan 5 panggilan 9-1-1 yang paling menyeramkan bagian pertama rekaman selanjutnya disini menceritakan seorang perempuan yang tinggal sendirian di rumah bersama dengan seorang bayi nah di saat yang bersamaan ternyata perempuan ini itu melihat ada pria tidak dikenal yang sedang celingak-celinguk di area rumah cuman pada saat itu si perempuan ini itu mengabaikan kehadiran si pria misterius yang pada akhirnya inilah yang terjadi terjadi sama si doi ibu ibu sama seorang bayi orangnya udah masuk ke dalam rumah jadi pas jadi pas si ibunya lagi nelfon orangnya udah masuk ke dalam rumah ibu 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 dari rekaman dari rekaman barusan disini kita bisa mengetahui kalau perempuan ini bernama caroline nah caroline itu menghubungi operator 911 gara-gara ada pria misterius yang mencoba untuk membuka kenok pintu di depan rumahnya nah ketika caroline ini sedang berusaha untuk berbicara dengan operator 911 ternyata pria misterius ini itu berhasil membuka pintu rumah dan masuk ke dalam rumah si caroline caroline panik dong dan terus menangis dan meminta pertolongan kepada 911 dan saat itu juga si operator 911 itu menyuruh si caroline untuk mengatakan ke pria ini dengan kayak mengancam dengan mengatakan kalau caroline sedang menelpon pihak kepolisian cuman sayangnya ancaman dari caroline itu kayak diabaikan dan memang gak ngaruh sama si pria misterius yang pada akhirnya si caroline itu sampai berteriak-teriak mengatakan siapa kamu siapa kamu dan pada akhirnya telepon pun berhenti next rekaman kedua disini ada seorang perempuan yang tinggal sendirian di rumah dan tiba-tiba berakhir dengan tragis gara-gara diserang oleh pria tidak dikenal misal soalnya anong there's some guy been taking the place out well he went in the back i have an apartment in the back and he said he was looking for a guy and he comes to my door and it's it's and and he said he's looking for an apartment so i'm i live alone And I'm an old lady Where is he now ma'am? I have no idea I believe it I believe it Jadi disini ada seorang perempuan yang menelpon 911 Dan melaporkan kalau ada pria misterius Yang sedang berkeliaran di area apartemennya Nah saat itu perempuan ini risi dong Dengan kehadiran pria yang tidak dikenal Dan langsung menyapa si pria tersebut Dan kayak bertanya Lu mau ngapain di apartemen gue? Disini tuh gak ada apa-apa yang dapat lu cari disini Dan ternyata si pria ini itu ngomong Kalau dia sedang mencari Seseorang Dan anehnya setelah si pria misterius ini berbicara dengan si perempuan Pria ini itu langsung pergi Dan meninggalkan si perempuan Cuma pada saat itu juga ternyata si perempuan ini Itu panik nih Dan menelpon 911 Dan pas ditanya sama operator 911 Dia ngomong dimana pria itu sekarang Perempuan ini itu mengatakan ke operator Kalau dia sudah mengusir si laki-laki Bahkan dia juga mengatakan Kalau sekarang dia benar-benar gak tau Orang misterius ini Itu ada dimana? Cuma gak lama setelah itu Disini kalian akan mendengar Kalau si perempuan ini Itu kayak diserang oleh seseorang Dan di bagian akhir video Kalian juga bisa mendengar nih Ada suara Kayak Orang yang dipukul Rekaman yang ketiga Ini cukup aneh Dan Kronologinya itu gak begitu jelas Cuma Dari percakapan antara si operator 911 Sama cewek yang bernama Nicky Itu kita dapat menggambarkan apa yang sedang terjadi Teng props Amerika 911 Helam Aku di wanita Dia Dia Adub K subject Nih Ini operator juga aneh Gue lucunya sama si operator Tadi kan si Nicky ini udah nanya nih Udah kasih tau kalo si saudaranya itu kayak Udah budir kan Si operatornya apakah dia nanya Apakah si saudaranya itu baik-baik aja Padahal dia udah bilang nih Saudaranya itu gak baik Abis budir kok ditanya baik-baik aja tuh Aduh sompla Jadi disini ada seorang anak perempuan yang bernama Nicky Nah Nicky ini tiba-tiba menelpon 911 Gara-gara ia menemukan saudara laki-lakinya Itu ditemukan telah tereliminasi Dan pas ditanya bagaimana caranya si pria ini bisa tereliminasi Si Nicky itu mengatakan kalau saudara laki-lakinya Itu menembak kepalanya menggunakan Pistol Ini ada masalah apa sih Sampai lu harus memutuskan untuk Budir Dan lu tau gak sih Kalau budir Pakai pistol untuk nembak diri lu sendiri Itu adalah Salah satu Cara eksekusi yang paling Menyeramkan Rekaman selanjutnya disini ada seorang anak laki-laki berusia 17 tahun Yang bernama Joshua Bryant Kita sebut saja namanya sebagai JB Nah JB itu ternyata telah melakukan Telah mengeleminasi ibunya sendiri Dan menariknya lagi Ketika si JB ini keluar untuk lari Ya untuk mau kabur Ternyata Doi bertemu dengan ayahnya Yang baru aja pulang dari gym Dan pas ditanya nih sama ayahnya Si JB ini habis ngapain dan mau kemana JB itu diam aja Gak ada respons sama sekali Dan setelah itu JB itu langsung ambil mobil ayahnya Dan kabur begitu aja Oke lama Coba Oh dia Oh Ana ini kalau misalnya anak perempuannya Si JB I don't know I just found her He had a crazy story And now he has stolen the car And I went looking for her Okay She's in the garage And she's been hidden ahead She's dead Okay So she's not breathing at all? No she's dead Okay What made you think your son He's driving a white infinity When did your son leave? Just now Okay He just left? Yes Okay What color type of vehicle did he leave in? He's driving a white infinity? He's driving a 2011 white infinity G37 G37? Yes Okay What direction did he leave going? I have no idea You don't know what direction left going? Do you know where he might be going? No Now how? He said he hit your wife Do you know what he hit her with? I don't know I went I don't know She's laying in the garage She has a Something over her head And I lifted it up Her head is smashed so bad Okay Like a tarp Like a tarp over her head No a blanket Okay Do you have like a license plate number by chance? I don't know Okay That's fine That's fine There you go Okay Call your mom Tell her to come get you How old is your son? He's 17 17? What's your son's name? Josh Bryant Josh Josh Bryant That was in GB man Yes Okay Listen to me I have lots of help headed that way to you okay? Is that another Is that I have lots of help headed that way to you? Did you pass down? I'm sorry What did you pass down? I have lots of I have lots of help headed that way to you okay? Is that another kid out here in the background? Yes Okay Now do you Do you think he might be On his way back To you guys? No he's left He's right Because of what he had did Okay Do you have any idea What kind of causes this to happen? It's okay No Okay I went to get my daughter From the gym I'm gone 30 minutes And I come back We were supposed to go to a pitching lesson Okay Si ayahnya Itu baru pulang dari tempat gym Abis Tentu si anak perempuannya Anak perempuannya Itu namanya Ana Setelah panggilan Pada akhirnya Pihak kepolisian berhasil melacak keberadaan si JB Dan kemudian menangkapnya Nah Pas ditanya alasan kenapa si Joshua itu Mengeleminasi ibunya Joshua itu gak ngomong sama sekali Cuman Doi itu menjelaskan nih Kalau Saat itu si JB Menyerang ibunya Menggunakan stick baseball Yang dipukul lewat Kepala bagian belakang Lalu Doi juga menggunakan Pisau dapur Untuk Menyerang Area tubuh Ibunya sendiri Jadi panggilan 911 yang pertama Disini ada seorang anak perempuan Yang ketakutan gara-gara melihat ada Orang aneh yang sedang memandanginya Dari jauh What is your emergency? Someone Follow me and my brother Home from school I can answer not home Have you seen this person before? No Can you please send help? Where are you now? At home In the bedroom I'm looking out the front window The tall man is scaring us Where is this guy? In front of the house What is he doing? He's standing Behind a tree He's He's very tall Help us I'm scared What was that? I don't know The lights went out I'm scared Help is on the way Oh my god Oh my god Oh my god What's happening? He's 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 looking at me He 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 has no face His face is gone Gak ada wajahnya Calm down Does he have a mask on? No He's coming He's coming Calm down Help us on the way As long as he's outside And you're inside You'll be fine Describe him to me He has a suit on And a tie He's very tall He's bald He's bald I'm scared I'm scared I'm scared I want you to be strong right now It's gonna be fine I'm here with you I feel you're coming How's your brother doing? He's not doing anything He's Acting strange What is he doing? Staring He's staring at me Is he scared? No He's not saying anything How old is he? Nine What is the tall man doing now? What's the matter? He's He's in front of the window Facing me Back away from the window Get your brother Go into the restroom And lock the door Young lady Are you okay? Hello? Are you there? Hello? Young lady Are you okay? I'm fine now I'm not scared anymore He's dead now The tall man just wants to play He's my friend Where is he? Oh my god The ambit electronic Who are you? She will be missed Sir, please don't do this I see you You're scared I feel your worries And you Don't want to call The one you call in there Will be mine Serious How do you know my daughter's? How do you know my daughter's name? Goodbye Hello? 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 tab panggilan barusan disini ada seorang anak perempuan yang sedang menghubungi 911 gara-gara ia sedang ketakutan melihat saudara laki-lakinya itu barusan pulang ke rumah cuman pas dia melihat saudara laki-lakinya di bagian belakang itu kayak ada seorang pria tidak dikenal yang sedang bersembunyi dari kejauhan di area pepohonan pria ini dideskripsikan memiliki badan yang tinggi memakai jas hitam pakai dasi terus lengannya itu panjang dan yang paling ngeri disini adalah si anak ini itu ngomong kalau pria ini itu gak punya wajah alias wajahnya itu rata petugas 911 mencoba untuk menceritakan keadaan kedua anak ini pertanyaan pertama si petugas ini itu ngomong kalau bagaimana keadaan dari si anak laki-laki kemudian si anak perempuan itu menjawab kalau si saudara laki-lakinya itu kelihatan sangat aneh pas pulang ke rumah dan pas si saudaranya ini itu ngeliatin sosok makhluk pria yang seram ini itu kayak gak punya ekspresi dan gak takut sama sekali entah si anak laki-laki itu kenal sama si sosok pria misterius atau enggak cuma pada saat itu juga si pria misterius ini itu langsung menyerang ke rumah si anak ini dengan cara masuk secara paksa lewat jendela dan yang paling creepynya lagi si makhluk misterius ini itu juga pas doi itu berbicara sama petugas 911 di telepon entah gue gak tau bagaimana caranya tapi orangnya ini itu tau kalau si petugas 911 itu punya seorang anak perempuan oke itu dia guys video kita hari ini tentang 5 panggilan 911 yang paling menyeramkan versi game 90 net so seperti biasa kalau kalian suka dengan video gue kalian bisa kasih gue like dan share video ini dan kalau kalian gak suka dengan video gue kali ini kalian bisa kasih gue dislike aja dan seperti biasa support gue terus dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini dan juga tekan tombol loncengnya guys supaya kalian gak akan ketinggalan notif pas gue upload video terbaru so see you guys on the next video and still umos selamat menikmati